Polres Sukabumi memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat lebih dari 24 kg dengan nilai sekitar 29 miliar rupiah. Pemusnahan dilaksanakan di Mapolres Sukabumi kemarin. Wakapolres Sukabumi Kompol Erbimomurnanda mengatakan bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan hasil tangkapan terbesar di wilayah Polres Sukabumi. Polres Sukabumi memusnahkan seberat 24,425 kg narkotika jenis sabu-sabu dengan dua tersangka yang merupakan bagian jaringan internasional. Pemusnahan barang haram tersebut menggunakan mobil insinerator milik Badan Nasional Narkotika atau BNN. BIMO menambahkan masih ada dua DPO atau daftar pencarian orang dalam kasus peredaran narkotika itu dengan peran sebagai pengendali. Pemusnahan hari ini kita mengusnahkan 24,870 kg sabu. Tersangkannya dua yang kita sudah amankan. Jaringan mana untuk sabu ini? Tadi sudah dijelaskan sama kasar narkoba, jaringannya dari Cina. Nilai total 29 miliar. Ada DPO yang masih dalam? Ya, masih ada lagi. Berapa orang? Dalam pemusnahan itu, kedua tersangka YS dan YH turut dihadirkan di lokasi pemusnahan. Seperti telah diinformasikan sebelumnya, kedua pelaku berhasil diamankan oleh polisi pada saat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di Sukabumi sebelum dibawa ke wilayah Bogor, di Kampung Caringin, Desa Nyangkowek, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Terima kasih.